Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Jema Dan aku Fania Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral Dan tentunya kita juga akan mengulai komentar netizen dari selebriti tersebut Hanya di TNN, selebriti dan netizen Aku seee netizen Banyak banget loh berita yang sebenarnya akan kita ungkap hari ini Cema Saking banyaknya kayaknya tuh netizen di rumah udah gak sabar ya Kira-kira itu ada apa aja sih Tapi sebelum ke berita utama Cema mau nanya dulu nih kabar dari Fania hari ini Fania gimana kabarnya hari ini? Sangat sehat, sangat ceria tentunya Senang banget bisa menemani netizen lagi di program ini Kalau Jema sendiri gimana nih kabarnya nih? Luar biasa dong, sehat dan semangat Apalagi hari ini tuh beritanya tuh menarik banget gitu loh Ada yang sedikit perseteruan kayaknya Terus ada yang katanya bucin-bucin atau alai-alai masalah percintaan Ada yang bayar bensin Mahal banget Itu Itu beragam banget hari ini Kayaknya menarik banget sih Iya Orang bayar bensin bisa sampai jutaan Itu dia Itu dia Bensin apa ya sebenarnya ya Agak membingungkan juga sih Oke netizen, kita langsung lihat aja nih kira-kira ada apa sih di hari ini Kita langsung baca aja artikelnya ya Cema Boleh, kita lihat nih artikelnya di belakang Nih Tekurian dihujat risai adegan pelukan dengan wanita lain Ria Ricis pasang badan Abang gak gitu Ini kayaknya berita satu ini tuh lagi Apa ya Lagi banyak banget dibicarakan di sosial media Benar banget Karena Ya banyak banget lah Statement-statement yang tidak sesuai dengan kenyataannya Ya udah daripada penasaran Langsung aja kita lihat informasi selengkapnya Ini dia Iya netizen Kita bisa lihat ya Ya memang sebenarnya Kalau apapun yang kita ucapkan tuh harus dijaga Karena takutnya kayak Ria Ricis barusan Yang katanya Gak akan mungkin Kalau misalkan Tegurian itu berpegangan tangan Ataupun bersentuhan dengan orang lain Tapi ya ujung-ujungnya Gimana ya Namanya juga hidup ya Kalau menurut cewek sendiri gimana nih Cep? Banyak banget nih netizen yang kontra dengan statement Ria Ricis sebelumnya Karena Ria Ricis bilang Kalau misalkan Tegurian tidak akan menerima jawab apapun Ya kan Kalau misalkan ada adegan pegangan tangan Atau pelukan Iya Tapi ternyata kenyataannya Dia lagi main sinetron kan sekarang Terus Dia mulai ini berpelukan Berpegangan tangan Dan Ada beberapa statement dari Ria Ricis Kalau misalkan Di lokasi syuting juga Ria Ricis menyaksikan adegan tersebut Jadi gak masalah sebenarnya Tapi Maksudnya kalau misalkan kayak dibulak-balik Bulak-balik lagi nih Ke statement statement sebelumnya Agak bingung aja nih Cema Ya kan Bener sih kata Fania tadi Kita kalau misalkan mau berucap Atau mau bertindak Harus dipikir dulu Harus susah dulu Jangan sampai Kedepannya Akan menjadi bumerang sendiri Ya kan Bener banget Tapi kayaknya sekarang Ria Ricis lagi Butuh duit juga sih Mungkin bisa jadi Ini kan juga termasuk hal baik juga untuk mereka Karena kan akhirnya Tau Kurian pun bisa Jalan proyek panjang nih kan Moga-moga juga bisa Sama-sama sukses Baik di entertain Ataupun di bisnis Ataupun hal lain yang dijalankan oleh Tau Kurian Ataupun Ria Ricis Bener banget Apalagi Kita tahu sendiri Ria Ricis udah mau masuk Bulan terakhir kehamilannya Otomatis banyak banget Pengeluaran-pengeluaran yang bakal dikeluarkan Jadi Tau Kurian Sebagai kepala rumah tangga Harus siap siaga ya kan Dari segi ekonomi Dan mental juga Bener banget Oke Sehabis ini ya Kita akan langsung lihat nih Komentar netizen Kira-kira menanggapi apa sih Apakah ada yang pro Atau kontra Menanggapi realitis Yang akhirnya malamnya Tuju itu Kurian Untuk bisa bekerja Dan walaupun bersentuhan Kita langsung lihat aja nih Kira-kira ada dari siapa sih Komentar pertama Kita lihat nih Komentar pertama Datang dari Joy Dulu sebelum nikah Ngelarang di sisik tiktokan Setelah nikah Malah sering tiktokan Sama istrinya Dari pertama Gak suka ternyata Pret juga Waduh Emang ya kita tahu sendiri nih Komentar Tegurian tuh Sebelumnya sempat nih Melarang di Aricis Untuk tiktokan Atau misalnya di sosial media Terlalu dihubar banget Tapi ternyata sekarang Tegurian sendiri Menggeluti itu semua Jadi Agak berbanding terbalik ya Sama apa yang dilakukan sekarang Memang Memang kita yang balik lagi Sama harus hati-hati Kalau misalnya ngomong Takutnya jadi bumerang Betul Tapi ya balik lagi Karena mereka juga bekerja Di dunia entertain kan Jadi gak ada salahnya juga Kalau misalnya Bermain tiktok Ataupun hal-hal lainnya Oke kita langsung lanjut lagi Baca komentar kedua Ada dari siapa Di sini Udah ada dari Irma Ditya Andresukarshop Dia bilang Pas pacaran Gak berani pelukan Padahal Terus emoticonnya Gini loh Aw Kenapa nih Padahal Gatanya Padahal apa tuh Coba Ya padahal Ternyata Masih juga dilakukan Ya Ya mungkin ini Bisa jadi salah satu Pelajaran untuk kita semua Kalau misalnya Mau berbicara Atau Mengeluarkan statement Apapun Harus dibikin dulu Jangan sampai Itu berbalik Dengan Keadaan Di kedepannya Gitu loh Di kemudian hari Yang terjadi diberang Buat kita Dan merugikan kita sendiri Gitu loh Sekarang udah Merasakan sendiri Miria Residen Tenggung Gitu loh Yaudah Kita lihat nih Komentar terakhir Masih pro atau kontra nih Dengan Statement-statement Selama ini Yow Kita langsung baca nih Komentar terakhir Datang dari M.H.JU Masalahnya di awal Dulu Kalau dibilangnya Gak akan peluk-peluk Sekalipun Itu cuma acting Makanya jangan sesumbar Di awal Benetism gak julid Betul Apalagi kita Yang bekerja di dunia Entertainment Itu tuh gak mungkin Kalau misalnya Tidak bersentuhan sama sekali Membutuhkan profesionalitas Untuk bersentuhan Selamat Dan lain sebagainya Mungkin ini bisa jadi Pelajaran Ke Kurian dan Ria Regis Jangan sampai Berstatement Sembarangan Itu dia Oke Kita langsung lanjut lagi Ke artikel setelah ini Karena ada yang menarik nih Tadi kita udah singgung-singgung Soal permasalahan Biaya untuk bahan bakar Kendaraan umum Yang sampai jutaan rupiah Sampai jutaan rupiah Ini siapa sih Langsung baca artikelnya Oke Kita langsung baca Disini sudah ada Raisa kaget isi bensin 52 liter Bayar sampai 1,2 juta rupiah Netizen bilang Katanya setara uang muka Sekolah Paut Waduh Ini isi bensin Sampai jutaan rupiah Ini mobilnya kayak gimana sih nih Daripada penasaran Langsung aja kita lihat nih Bentukan mobilnya seperti apa Ini dia Isi bensin bakar Sampai jutaan rupiah Kita gak tau nih Bentuk mobilnya seperti apa Sebenernya Masih dia hasilkan sama Raisa Tapi Raisa bilang Dia kaget Ya kan Pertama kalinya Isi bensin bakar Sampai 1,2 juta Wow Itu banyak banget Itu banyak banget Kayaknya jenis mobilnya Jenis mobil apa Atau apa Atau travel Oh mungkin aja mobil terbang ya Jadi kayak Bahan bakarnya perlu banyak Untuk bisa terbangnya gak sih Bisa Ya kan antar pulau Bukan antar kota lagi Bener banget Aduh Tapi kebayang gak sih Kalau misalnya Habis 1,2 juta nih Untuk habisnya lagi Itu berapa lama ya Kalau misalnya 2 hari Ya 2 hari 1,2 juta 1,2 juta 1,2 juta Dengan mobil mewah Bener banget Ya makanya Kalau misalnya kita Sesuai kemampuan Nah kalau misalnya Kema sendiri Kayaknya gak mampu ya Beli bahan bakar Sampai segitu Mendingan buat makan Iya bener banget Kadang aja isi bensinanya Sampai bener-bener Signnya itu Bener-bener merah Kedap-kedip gitu Baru segini sih Bener-bener Tanya banget soalnya Yaudah kita lihat nih Komentar netizen menanggapi Isi bahan bakar Raisa Sampai jutaan rupiah Komentar pertama Datang dari Angela Hardy Minyak jenis apa Harga seliter 21 ribu lebih Numpang nanya Gak Ini kayaknya minyaknya Beda lagi Bukan minyak Sembarangan minyak Bukan minyak goreng Bukan minyak jelanta Minyak berkualitas 21 ribu seliter soalnya Nah itu dia Mungkin aja minyaknya Bisa dipakai untuk skin care Mungkin Jangan dong Kebakar yang ada kulitnya Oh iya ada Kebakar Oke kita langsung lanjut lagi Kira-kira komentar kedua Datang dari siapa Disini udah datang dari Bella 0vita 19 Dia bilang katanya Sekelas Raisa aja Istifar Nah sekelas saya Ma inalilahi aja Waduh Kampung pingsan kayaknya ya Bukan istifar lagi Tapi langsung pingsan Bener banget Emang ada-ada aja sih Kedepala-kedepala Cara berisi ini ya Bener banget Kita ada isi bahan bakar Yang mahal Yang murah Tapi tetep dibicarakan Gitu Kayaknya nih Beli bahan bakar Agak mahal Terus bilang istifar Netizen langsung kayak Wah gimana ini Namanya juga manusia aja Betul Jadi kayak pasti tau lah ya Kalau misalnya itu termasuk Harga yang mahalan ya Lumayan juga sih Kita lihat nih komentar terakhir Datang dari siapa Komentar terakhir datang dari Wibisono Ari Ini mobil Ini mobil apa truk Ini mobil apa truk Ketanya Ini kayaknya sejenis Bismini Bisa mengangkut satu keluarga Bener Gabungan antara mobil dan juga truk Jadi kayak Bismini Jadi ya gak apa-apa lah ya Namanya juga artis Ya kan Namanya juga manusia Ya gitu banget ya Ya kalau misalnya kita mah Beli bensi 300 ribu udah cukup Oh iya Raisa beli pengennya tuh yang Berkualitas banget Ya kan Bukum 1 ribu selisir Apalagi Jenis mau kendaraannya Juga kendaraan mewah Jadi dia pengen banget Menjaga kualitas mesin Yang ada Jangan sampai rusak Gara-gara bahan bakar Yang sembarangan Jadi wajar aja lah Kalau misalnya harganya sampai Ya udah netizen kita tinggalkan nih Berita dari Raisa tadi Kita pindah ke berita berikutnya Ini kita lihat artikelnya di belakang ya Oke Isu pernikahan siri Bibi Ardian Syah Dan Marisa Ica Yang menerbak Haji Faisal tidak ada Cuman Vanessa katanya Aduh Ini sebelumnya udah ada nih Santar kalau misalnya Isu-isu seperti ini udah muncul Ke permukaan publik Tapi ternyata Haji Faisal langsung menepis itu semua Ini daripada netizen penasaran Kayak gimana selengkapnya Langsung aja kita lihat Ini dia Makanya netizen Kalau membagikan informasi Terus yang valid Jangan dikit-dikit Ada info apa Langsung disebarin di grup whatsapp Udah kayak ibu-ibu Grup-grup rumpi-rumpi Kan Apalagi kalau kita yang udah tau ya Kan Haji Faisal juga akan menuntut Siapun yang ngomong sembarangan Apalagi menyebarkan relaks Yang belum tentu Itu tuh benar gitu loh netizen Betul banget Jangan sampai kasih susah Kayak Tiara Marlene Nah Banyak banget Berita-berita yang disebarkan Tidak valid Adanya Terus Haji Faisal langsung Mengambil tindakan hukum Itu bisa jadi pembelajaran Untuk kita sendiri ya Terus bisa menjaga Tutur dan bahasa kita Apalagi informasi-informasi Seperti ini Sensitif sekali Kita tau nih Kalau sama Risa Eca ini Udah deket banget Sama keluarga Haji Faisal Dari dulu ya kan Nah kayaknya dari kedekatan itu Mulailah menciut Isu-isu tersebut Padahal gak ada Sama sekali Udah di Apa ya Udah di Hilangin tuh Iya kan Bisa kita kayak gitu Jangan sampai ada lagi Itu muncul Benar banget Komentar dari netizen Menanggapi berita ini Kayak gimana ya Komentar pertama Datang dari Jeffrey Dasiko Jare Laporkan aja pak Makin menjadi Pada pansos semua ini Buat pelajaran Sama yang lain Jaga mulut Sama jempol Katanya Jaga mulut Sama jempol Sekarang bukan Lidah bisa membunuhmu Tapi jempol Bisa membunuhmu Karena banyak banget nih Orang-orang Yang kena mentalnya Atau gara Tersandung kasus Yang lain Gara-gara jempolnya sendiri Benar banget Oke langsung kita baca lagi Komentar selanjutnya Ada siapa sih kira-kira Disini udah ada Alfionita Lee Dia bilang katanya Memang Fitna untuk pansos Harus dipenjarakan Benar banget pak Kaya netizen ya Tolong dong Pansos itu tuh Gak perlu dilakuin lah Sebenernya Masih ada hal lain Yang bisa kita Jadikan Misalnya kayak prestasi Punya prestasi apa Yang bisa dibanggakan Di social media Gak perlu harus Pansos-pansos Ke orang terus Betul Junjung prestasi Hilangkan pansos Ya kan Kita lihat nih Komentar terakhir Datang dari siapa Dari Kiki Vazmala Gila banget Bisa Orang percaya Mending masuk rumah sakit jiwa aja Lo tau kan Bibi cintanya Bagaimana sama Vanessa Betul sekali ya Apalagi mereka tahu Udah tenang di alam sana ya Jangan sampai Dungkit-ungkit lagi nih Masalah-masalah seperti ini Benar banget Masalah seperti itu Bukan sesuatu hal Yang bisa dibicarakan Itu Kalau misalnya Ada masalah-masalah kayak gini Harusnya kita tutupin nih Dengan cepat Benar banget netizen Harusnya lebih pintar lagi Dalam menikmati segala Benar banget netizen Berita dari Marisa Ica tadi Menjadi penutup Perjumpaan kita di segmen ini Netizen Tapi jangan khawatir Karena kita masih ada Informasi lainnya Makanya jangan kemana-mana Tetap di CNN Celebrity and Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Aduh netizen Kalau ngomongin Soal percintaan ya Sebenarnya itu gak ada larangan Orang-orang itu harus dibatasi Harus ngomong segini nih Ngomongin cinta Harus ngomong segini nih Ngomongin cinta Sebenarnya gak juga sih Karena gak ada salahnya kan Sebenarnya Cuma balik lagi Mungkin karena netizen melihat Naora itu masih sangat muda ya Jadi mengiranya kayak Aduh ini bocil Ngapain sih ngomongin apa sih Padahal sebenarnya Ya gak apa-apa juga gitu Betul Kalau misalnya ngomong-ngomong Masalah cinta nih Cuma aja mengalami cinta pertama Itu kelas 4 SD kayaknya Udah ngomongin ke apa-apa orang ya kan Jadi kalau misalnya Kayak untuk Naora sendiri Di umur segini udah wajar Kalau misalnya ngomongin Masalah cinta Benar banget Disebut bocil Naora Ayu Ramai dihujat warganet Usia Bicarakan Cinta Usia ya Bicarakan cinta Gue pakai usia ya Sorry Emang ya Kalau misalnya Kita tuh Sebagai netizen ya Kadang kalau misalnya Lihat nih video-video Yang beredar gitu kan Kalau misalnya ada Anak kecil ya Di bawah umur Cinta-cintaan Kita bilangnya kayak Ih lucu ya kan Benar di giliran Naora Yang udah beranjak Termaja Ngomongin masalah cinta Dibilang bocil Gimana sih netizen Gak bisa apa ya Menempatkan dengan tepat Gitu loh Ada-ada aja Oke kita langsung Baca aja komentar di belakang Kira-kira pada menanggapi Apa sih soal Naora ini Oke komentar pertama Kita bisa baca Dari Nuri Underscore Kartika Sari Dia bilang katanya Saya yang udah pakar Ngomongin percintaan Sebenernya netizen Gak ada salahnya dong Kalau misalnya kita Mau menanggapi apapun Karena ya Namanya remaja kan Apalagi juga Naora Lagi dimasa Remaja Dan habis mengalami Putus cinta juga Dengan Devano gitu Dan menurut aku juga Justru dengan umur dia Sekarang Dengan ngomong begitu Dan kita bisa menanggap juga Naora tuh sebenernya Bisa termasuk Sudah dewasa juga Sudah dewasa Bicaranya juga Dia udah ngerti gitu loh Udah ngerti masalah cinta-cintaannya Apalagi Kamu misalnya di umur sekarang nih Kita maunya tuh Paling seneng banget Kamu misalnya diomongin ya Kayak berbunga-bunga sekali gitu loh Orang-orang yang Pernyataan tentang masalah cintanya Kita lihat nih Komentar berikutnya Datang dari Damayanti Wulansari 6455 Emangnya untuk Untuk ngomongin cinta-cintaan Minimal harus umur berapa Katanya Bener banget ya Emang minimal harus umur berapa sih Kayaknya semua umur Bisa ya kan Ngomongin masalah cinta Bener banget Mau umur satu tahun Dua tahun, tiga tahun Bisa ya kan Ngomongin masalah cinta Apalagi kalau masalah satu tahun Cinta kepada orang tua Ya bener banget Umur lima tahun Cinta kepada keluarga Dan seterusnya Bener banget Bener banget Asalkan yang dibicarakan adalah Hal baik dan tidak menyinggung siapapun Betul I think it's okay gak sih Ya it's okay Hmm oke Kita langsung lanjut lagi Yuk Kita akan bacakan Komentar yang terakhir ya Kira-kira dari siapa nih Cema Coba dari Cema deh Cema nih yang terakhir baca ya Cema yang baca aja Datang dari Shot of Sin Aku pas umuran dia Boro-boro ngomongin cinta Nah tuh kan Berarti ini kakaknya kayaknya Terlalu sibuk sama Main klereng Main klereng Main tetap kumpet ya kan Bener-bener Kayak menikmati masa kecilnya Beda sama anak zaman sekarang Umur segini udah main cinta-cintaan Jadi wajar aja sejujurnya Hal-hal yang bisa diwajarkan Gak perlu dihebohkan nih netizen di rumah Ya hal-hal kayak gini Tapi pasti netizen di rumah juga yang komentar Umurnya dua tahun ya Nah gitu juga ya Kita tinggalkan nih berita dari Naura tadi Kita pindah ke berita terakhir nih netizen nih Langsung kita lihat artikelnya di belakang Berita terakhir ini langsung datang dari Doni Salmanan Dia turun dari mobil mewah tanpa di Borgol Datang ke Kejari Jabar jadi sorotan Waduh Waduh Kan kemarin kan kita udah tau sendiri Kalau misal Doni Salmanan itu akan dipindahkan ke Bandung ya kan Atau ke Jawa Barat Yang sekarang udah sampai disana Dan dengan look yang berbeda Wah seperti apa nih kita lihat selengkapnya Ini dia Wah ini menarik ya Seorang tahanan tapi tidak memakai baju tahanan Dan tidak di Borgol sama sekali Dia mau pakai batik dan menggunakan mobil mewah loh kesana Luar biasa Dan dengan muka yang sumringah Apakah ini tanda kalau misalkan Doni Salmanan itu siap menerima hukuman Ya kan di dalam kelas Atau karena dia pulang ke kampung halaman Bisa dekat sama sang istri Bisa jadi juga Tapi yang jelas sih tahanan sangat premium sekali ya Bener-bener Pakai batik dan juga mobil mewah loh Betul banget Ini kayaknya netizen juga pada penasaran nih Komentarnya udah banyak banget Kita lihat nih Komentar pertama datang dari siapa nih kira-kira Dari Deni Sum berata Semoga digembelkan Katanya Aduh ini kata-katanya ya Jangan dong netizen ya Ya gak apa-apa digembelkan sekarang Karena kan yang kemarin emang kasihnya seperti itu Tapi dia bisa berusaha lagi untuk mendapatkan kekayaannya Amin ya Mudah-mudahan ya Oke langsung aja kita baca komentar kedua nih Kira-kira pada komentar apa sih Disini langsung datang dari report underscore roughly Dia bilang katanya Aku melihat tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan diapain Mungkin gara-gara duitnya masih banyak kali ya Hmm bisa jadi ya Karena kita lihat sendiri ya Dengan dia turun dari mobilnya aja Menggunakan batik yang sudah sangat siap Berarti dia sudah siap untuk bisa bebas mungkin Iya Bisa jadi Kita tidak tahu kan Sudah kita lihat nih Komentar terakhir Datang dari Ibang Mungkin karena dia pengertian dan sopan dalam memberikan amplop Aduh ini netizen kayaknya Apa ya Komentar hari ini pada pedas semua ya Mudah-mudahan Semua hukum yang ada di Indonesia bisa ditegakkan dengan adil ya kan Dan hukuman Donnie Salmanan bisa setimpal dengan apa yang dia lakukan Benar banget Dan berita dari Donnie Salmanan ini juga menutup acara kita hari ini Jangan lupa untuk saksikan terus CNN Dan kita pun juga gak akan lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan nih kepada kalian semua Ada 5 M Yang pertama tentunya menjaga jarak Memakai masker dan juga mencuci tangan Yang keempat menjauhi kerumunan Dan yang kelima mengurangi mobilitas Akhir kata aku Cema Aku Wania Unut Diri Jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC Channel Bye-bye 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 Terima kasih.